Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menjadi perbijangan hangat di media sosial. Ia sempat terancam tidak bisa membayar uang kuliah, lantaran ditolak menyetor uang ketabungannya ke bank karena uangnya berupa uang logam. Di tengah derasnya hujan, Saiful berteduh dengan kresek merahnya. Tak sembarangan, kresek ini berisi uang receh pecahan seribu rupiah yang akan digunakan untuk membayar kuliah. Sayangnya, uang hasil tabungan sejak 2016 ini sempat ditolak. Ia pun akhirnya menukarkan uang recehnya menjadi uang kertas kelima minimarket agar uang bisa dibayarkan. Sontak video ini ramai dibahas di media sosial. Saiful dan keluarganya tidak menyangka, kisahnya menjadi viral. Di keluarga Saiful, menabung uang receh sudah menjadi kebiasaan mereka. Maklum, dari penghasilan berjualan keliling dan tambal ban, seringkali tak banyak yang bisa mereka sisihkan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, INEUS, melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya, langsung saja kita berbincang dengan Saiful Margasana, yang merupakan mahasiswa yang sempat kesulitan menyutorkan uang koin untuk biaya kuliah. Selamat siang, Mas Saiful. Selamat siang, Mbak. Mas Saiful, bagaimana ceritanya bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Itu memang tabungan atau memang tidak sengaja menyisihkan kembalian uang koin seperti itu? Awalnya adik saya yang iseng lah, iseng ngumpulin uang koin. Kemudian adik saya yang paling besar juga meneruskan. Setelah hari saya lupa, akhirnya orang tua saya meneruskan. Akhirnya jadi kebiasaan keluarga dari tahun 2016 buat ngumpulin uang koin. Sudah cukup lama ya dari 2016? Berapa total uangnya yang akan waktu itu digunakan membayar uang kuliah, Mas? 3,5 juta. Cuman yang untuk dibayarkan kuliah, 3,480,000. Nah, Mas Saiful, ini kan kabarnya sempat ditolak oleh bank. Apa alasan bank menolak, Mas, untuk menyetorkan uang itu, Mas? Alasannya sih karena enggak ada alatnya sih. Padahal kan saya juga udah bilang waktu itu ke mbak yang jaganya, ini udah dihitung per 100 ribu. Tinggal dihitung satu bungkus, kemudian sisanya ditimbang. Kata mereka, ya enggak ada juga timbangannya. Akhirnya yaudah, keluar dari bank. Itu cukup memakan waktu menghitung uang koin ya? Sedangkan 3 juta lebih berapa lama itu penghitungannya? Satu jam itu satu juta, berarti ya sekitar tiga jam deh kayaknya. Wah, lumayan lama untuk waktu itu ya. Nah, beti uang Mas ini, uang tunai ini, uang koin ini langsung disetorkan ke kampus jadinya, Mas? Tidak melalui bank, seperti itu? Enggak, uangnya saya setorkan ke bank, tapi dengan cara ya ditukarkan dulu ke minimarket terdekat. Oh, seperti itu. Karena bank tadi tidak mau menerima itu ya. Nah, setelah viral di media sosial ini, Mas, Gimana tanggapan Mas Haiful terkait hal ini, Mas? Ya, tanggapannya sih ya supaya pihak-pihak yang emang seperti pihak kampus memberikan keringanan ataupun jangka waktu yang lebih panjang lah untuk mahasiswa-mahasiswanya yang emang mungkin banyak yang lebih, yang kurang mampu ataupun yang benar-benar dibawa dia, yang benar-benar dia mengusahakan untuk bayar kuliah gitu. Ya, minimal ataupun ada cicilan lah, jangka 2 bulan atau 1 bulan, ataupun 2 bulan. Biar nggak menghambat lah gitu, menghambat cita-cita para mahasiswa ataupun orang-orang yang ingin benar-benar belajar gitu. Mas Haiful sendiri, apakah juga melakukan pekerjaan tambahan untuk menambah biaya kuliah ini, menambah supaya bisa membayar biaya kuliah? Alhamdulillah sih bantu-bantu orang tua, orang tua yang buat jualan, ntar saya yang jual ke kelilingnya gitu. Saya juga bantu-bantu jual keliling, tapi ya paling cuman ke teman-teman terdekat gitu. Nah, teman-teman Mas Haiful melihat Mas Haiful sungguh gigih ini untuk membayar uang kuliah, ini apa tanggapan dari teman-teman Mas Haiful? Ya, teman-teman juga ada yang ngasih semangat, ya ada mereka yang terus support lah gitu. Baik, Mas Haiful saat ini dunia pendidikan juga terkena imbas pandemi COVID-19. Sebagai mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa, apa harapan Anda untuk negeri ini? Harapannya ya, kepada negeri ini ya, kalau bisa biaya pendidikan lebih diturunkan ya? Turunkan lah ya, lebih diturunkan gitu. Soalnya kan banyak ada orang yang ingin belajar, tapi kekurangan kendala biaya, ada yang orang banyak biayanya tapi nggak mau belajarnya gitu. Jadi ya semoga aja bisa lebih warga-warga yang emang masyarakat yang emang penghasilannya ataupun ekonomi rendah ke bawah bisa terus melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak Mas Haiful, semangat terus untuk menempuh pendidikan dan semoga semangatnya ini juga bisa ditiru orang lain yang juga mungkin agak kesulitan untuk menempuh biaya pendidikan saat ini.